Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel merpati di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kandang merpati jenis king nah ini dia merpatinya teman-teman merpatinya memang badannya cukup agak besar teman-teman bisa lihat sendiri Oke kita langsung lihat saja kedalamnya Bagaimana penampakan dalam kandang merpatinya langsung masuk saja kedalamnya teman-teman nah beginilah suasana di dalam kandang merpati jenis king ini di sini merpatinya cukup rame teman-teman saya lihat sendiri mungkin kira-kira ada 12 pasang jadi memang sengaja saya bikin rame di sini jadi buat teman-teman kalau ada merpati hias jenis kingnya bagus buat kandang khusus untuk dia sendiri jangan digabung teman-teman bisa lihat ini merpatinya lagi banyak yang ngeram Alhamdulillah ya teman-teman ini lagi ngeram juga ini merpatinya warna coklat ya oke nah ini lagi ngeram juga cukup banyak kali ini yang lagi ngeram ya teman-teman mudahan bisa jadi lagi dapat anak ya teman-teman nah ini ada juga yang warna putih ini lagi ngeram juga ya teman-teman ini lagi ngeram juga beginilah suasana tempat ngeramnya teman-teman nah yang ini cukup besar teman-teman bisa lihat ini dia lagi marah hampir seperti ayam ya teman-teman teman-teman besarnya oke kita lihat ke tempat lain lagi ini dia di bawah ada juga ya teman-teman merpatinya memang cukup besar-besar semua ini teman-teman bisa lihat yang ini paling besar nah ini bisa teman-teman bisa lihat memang cukup besar yang ini memang saya agak suka ya teman-teman warnanya cukup bagus ada motifnya ada bintik-bintik hitam dan sama putihnya cukup unik apanya teman-teman warna ya oke kita tangkap coba tangkap dulu ya teman-teman kita lihat lebih dekat lagi nah ini dia teman-teman merpatinya tadi merpatinya cukup bagus ya teman-teman cukup berat juga ini memang merpatinya cukup besar teman-teman tangan saya saja sampai nggak sanggup untuk memegangnya ini hampir lepas ya teman-teman memang cukup besar bufati ini yang satu ini ini dia juga nggak gitu kuat untuk terbang karena faktor berat badannya juga jadi untuk terbang ini dia nggak sanggup nggak gitu sanggup ya teman-teman oke oke teman-teman begitulah tadi suasana di dalam kandang nurpati king teman-teman sampai disini dulu video saya hari ini kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa like komen sama subscribe juga ya teman-teman agar saya lebih semangat bikin video berikut-berikutnya oke teman-teman kalau ada masukan buat saya bisa tulis komen di bawah sampai disini dulu video saya hari ini wassalam salam pecinta merpati hias selamat menikmati selamat menikmati